Kalau Kaesang kemudian terbukti dia menerima sesuatu ada kaitannya dengan jabatan bapaknya, maka sebenarnya bapaknya yang kena. Pakar sebut Presiden Jokowi bisa terseret hukum jika dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang terbukti. Pakar hukum pidana, Abdul Ficcar Hajar menyebut Presiden Jokowi bisa terseret hukum jika dugaan gratifikasi soal penggunaan jet pribadi Kaesang pengharap terbukti. Pasalnya, gratifikasi atau swap objeknya adalah pejabat negara, sedangkan Kaesang hanya warga sipil. Ficcar menyinggung status Kaesang sebagai putra bungsu orang nomor satu di Indonesia. Jika ia menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatan sang ayah, maka Presiden Jokowi disebut bisa terseret hukum. Kalau Kaesang kemudian terbukti dia menerima sesuatu ada kaitannya dengan jabatan bapaknya, maka sebenarnya bapaknya yang kena, kata Ficcar dalam wawancara bersama Tribun News. Selasa, 3 September 2024. Namun, Ficcar juga menekankan apakah dugaan swap ini diketahui oleh Jokowi dan berkaitan dengan jabatannya sebagai Presiden atau tidak. Sebab, ia menilai tidak mungkin seseorang memberikan jet pribadi secara cuma-cuma jika tidak ada timbal balik. Kecuali ada perjanjian bisnis tertentu, dengan catatan bisnis tersebut lahir jauh sebelum orang tua yang bersangkutan menjadi pejabat negara. Seperti diketahui, Kaesang menjadi sorotan setelah diduga naik jet pribadi ke as bersama istrinya, Rina Gudono. Gaya hidup mewah tersebut membuat publik bertanya-tanya, hingga akhirnya direspons oleh KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.